Hai ke-keh Hai sebagai pengingat saja ya ini hanya Hai kerusakan ringan sebenarnya tapi kalau lagi menghadapi kerusakan seperti ini mungkin buat teman-teman akan merasa kesulitan kalau enggak ada skema rangkaiannya jadi kerusakan TV ini gambarnya itu bergeser ke sebelah kiri sudah kanannya kurangnya ada kurang lebih ada tiga jarian dan ternyata kita cek tadi sebuah resistor dan hamilar kecil itu rusak teman-teman dan sudah kita ganti ini dia gantinya posisinya deket AC partikelnya namun namun jalurnya itu sebenarnya ke horizontal ini dia Hai Hai nah nih Hai yang warna biru dan resistornya nih Hai resisternya kode retaknya 423 nanti kita akan bagikan foto ya ini karena sudah selesai Hai Hai sebenarnya bawanya ini hai 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 nih minar kecilnya 47004 Hai ratus vol ya Hai dan resistornya ini sudah Hai halusak putus tidak bisa lagi dideteksi jadi untuk sebagai pengingat kalau ada teman-teman yang mendapati mungkin kesulitan nih video bisa jadi Hai nah Hai ketahuan ya ini enggak tahu lagi nilai berapa Hai nah Hai keberapa ya sudah tidak bergerak lagi namun setelah kita tadi cek 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 ternyata resistor ini nilainya ini nilainya itu 120k Oh ya Hai untuk Hai informasi selanjutnya ini TV Samsung 29 inci itu nomor serinya tipe atau modelnya kembali lagi resistornya 120k dan milarnya karena mencari milar yang seperti ini sulit kita ganti saja dengan kapasitor keramik yang warna biru itu tadi nilainya 472 Hai jatuhnya Hai tajam sedikit Hai kelihatan Hai Nah sudah kelihatan ya nilainya Hai nilainya 472 2kV resistornya warnanya coklat merah kuning emas nilainya 120k Hai karena saya juga baru berapa mendapat gosokan seperti ini jadi mudah-mudahan saja video kali ini bisa menambah kawasan buat kita semua utama buat teman-teman juga yang mungkin kedepannya nanti dia akan mengalami kasus yang sama seperti ini ya kita akan menyalakan TV nya nah sudah menyalakan dengan normal ya Nah terima kasih terima kasih sudah menonton tutorial ini sampai selesai bukan tutorial ya tapi hanya sekedar mengingat tapi juga lebih baik karena itu tadi mungkin teman-teman akan mengalaminya jadi sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya dan terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa lagi di video-video perbaikan saya selanjutnya saya selanjutnya saya selanjutnya saya selanjutnya